Guys, aku mau cerita, jadi kejadian ini udah lama banget, waktu tahun 2020, waktu awal pandemi Jadi dulu aku itu jualan makanan karena gabut kan, dan harus di rumah terus, jadi aku jualan makanan nih Dan semua orang kan pada jualan tuh makanan Nah, ada nih satu temen aku yang udah lama gak ngehubungin aku Tau-tau dia ngehubungin aku, dan dia nanya kabar blablabla Terus dia bilang gini, Beb, yuk kita barteran, yuk barteran jualan Ini produkku itu nasi salmon mentai Terus itu, lo jualan apa? Ya udah, sini kasih produk lo ke gue, gue ntar kasih produk gue ke lo Oke, kita deal lah ya, kita deal tukeran produk Dan akhirnya pada hari H nih, tiba-tiba dia itu agak sulit direspon Padahal produk gue udah siap Aku minta alamat, dia jawabnya lama banget Sampai gue push, akhirnya Yaudah, dia ngasih alamatnya dia, tapi itu bukan alamat tempat tinggal dia Itu alamat temen gue yang satunya lagi, yang gue kenal Setelah dia kasih alamat, yaudah gue kirim Terus gue kasih bukti kirimnya, ini udah gue kirim ya Oh iya, Beb, thank you Oh iya, alamat lo di mana? Dia tanya Setelah gue kasih alamat gue Tiba-tiba Dia ngomong, oke Beb Ini totalnya 182 ribu ya Sama tambah hongkos kirim 19 ribu Jadi total sekian Kaget gak lo? Tiba-tiba dia ngasih totalan Sedangkan produk gue udah gue kirim Gue gak minta totalan apapun ke dia Disitu gue sempet diem, gue sempet pengen nangis Gila, nih gue kena tipu banget nih sama nih orang Bodohnya gue, gue tuh gak nanya loh Beb, katanya barteran Gue gak nanya gitu, tapi gue udah langsung transfer aja Gue langsung bayar aja Terus dia bilang, oke Beb, thank you Ditunggu ya, ntar produknya gue kirim Dan dia tuh gak ada ngebahas tentang produk gue Nasibnya ini gimana, itu gak sama sekali Gue bener-bener disini ngerasa Gila ya, lo ya gitu loh Lo tuh pengen Pengen ada yang ngebeli produk lo Sebenernya gitu loh Cuma cara lo tuh jahat Cara lo tuh licik banget Yaudah gak banyak ngomong Gue cuma ngomong gini aja Itu produknya free kok buat lo Jangan lupa ya Ntar lo kasih-kasih komentar Eh, gak ada dong Gak ada, tiba-tiba dia ngilang Ngilang gitu aja Gue langsung marah pada saat itu Akhirnya gue block dia Dan bener-bener gue blacklist dari pertemanan gue Padahal selama ini hubungan pertemanan gue sama dia Iya, dibilang baik-baik aja gitu Gak ada permusuhan Tapi ternyata dia Tapi ternyata dia Seselicik itu Bligin dengan her Mereka